Akhir-akhir ini, ajang Paris Fashion Week ramai dibicarakan warganet Indonesia hingga menjadi trending topik di berbagai media sosial. Ini bermula dari sejumlah selebritas yang mewakili merek lokal mengeklaim menghadiri gelaran Paris Fashion Week. Namun diketahui mereka yang mewakili acara tersebut hanya menghadiri fashion show di Paris, bukan Paris Fashion Week. Dikutip dari tribunews.com, hal itu diungkapkan oleh pengusaha Luki Heng. Lalu, apa itu Paris Fashion Week? Paris Fashion Week dimulai pada tahun 1973. Acara ini merupakan pertemuan penting yang enggan dilewatkan bagi para pecinta fashion baik di Perancis maupun di seluruh dunia. Acara di Paris Fashion Week dibagi menjadi tiga kategori di antaranya pakaian pria, hot coatter, dan ready tour atau baju siap pakai. Paris Fashion Week diselenggarakan oleh Federasi Mode Perancis. Paris Fashion Week berlangsung dua kali dalam setahun di ibu kota Perancis dengan edisi musim semi, musim panas, dan edisi musim gugur atau musim dingin. Awal mula Paris menjadi pusat fashion show ini dipelopori oleh seorang penjahit bernama Charles Federic Ward pada awal 1850-an. Ward berperan penting dalam menyiapkan panggung untuk industri mode Perancis. Mulanya peragaan busana semacam itu mulai diadakan di Amerika Serikat. Italia mengikutinya pertama di Milan pada tahun 1958 dan kemudian di Florence pada tahun 1972. Dan terakhir London Fashion Week dimulai pada tahun 1984. Pada tahun 1973, Paris kembali ke garis depan fashion dengan peragaan busana Grand Divertissement Versailles atau pertempuran Versailles. Akhirnya penyelenggaraan itu memicu Paris Fashion Week secara resmi dengan Haute Kotter, Ready Tour, dan Men's Fashion menjadi kategori utamanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!